Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya dalam channel pengadaan dan Samsung Ramli kali ini saya di spot yang sering saya gunakan untuk apa untuk menginap yaitu di lokasi Pondok Santi tapi karena sekarang udah menggelang high station tentu harga sudah sangat tinggi nah hari ini saya sempatkan untuk bikin konten jadi sekarang yang kita bahas adalah terkait dengan cara memilihnya e-purchasing nah di dalam e-purchasing ternyata ada beberapa metode yaitu ada metode berupa negosiasi kemudian ada berupa mini kompetisi ada lagi sebenarnya yang namanya kompetitif katalog ini sebenarnya sistem yang sudah pernah diuji coba kebetulan seingat saya di DKI dan senior saya almarhum Pak Deden Pak Jamaludin Abu Bakar yang kebetulan mengawal sampai dengan proses itu bisa dilaksanakan tapi saya belum tahu kenapa kompetitif katalog ini saat ini belum bisa dilakukan kompetitif katalog ini mirip seperti mempermudah mempermudah supply by owner secara sistem dan dipertandingkan sejak awal nah dari ketiga metode e-purchasing ini ada dua metode yaitu negosiasi dan mini kompetisi nah ada memang diskusi yang menyebutkan kenapa kalau sudah katalog sudah e-purchasing kemudian perlu dikompetisikan lagi bukankah kalau sudah e-katalog dan e-purchasing kita sudah tahu pasti bahwa ketika kita memilih produk itu kita merujuk kepada misalkan merek tertentu kemudian penyedianya sudah jelas adalah penyedia langsung dari merek tersebut tetapi kemudian di pasarannya kebutuhan barang jasa itu beragam ada yang berupa kebutuhan barang jadi produk merek pabrikasi ada yang berupa barang setengah jadi ada juga bahkan mungkin bahan baku yang nanti dipertandingkan nah ketika bahan baku apalagi bahan alam maka jumlah penyedia yang bisa menyediakan jatuh sudah banyak kemudian ada yang berupa barang setengah jadi itu juga bisa jadi lebih dari satu penyedianya kemudian barang jadi pun yang berupa merek pabrikasi ada pabrik-pabrik atau the principal-prinsipal distributor-distributor utama yang memasarkan produknya itu tidak hanya kepada kepada khusus kepada satu pelaku usaha atau supplier tapi kepada banyak supplier artinya dijual secara bebas kepada supplier yang memiliki kemampuan nah varian barang seperti inilah yang nanti akan menentukan apakah kita akan bisa menggunakan negosiasi atau menggunakan mini kompetisi jadi mini kompetisi dan negosiasi tidak ada persoalan wajib atau tidak tetapi persoalan bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi pasar ingat ketika kita berbicara metode pemilihan yang menjadi dasar adalah mekanisme pasar jadi pasarnya seperti apa ketika pasar kompetitif maka kita bisa kompetisikan tetapi ketika pasar terkait dengan apa yang kita butuhkan itu tidak kompetitif maka jangan paksakan untuk dikompetisikan karena itu akan menjadi hal yang sia-sia nah ada satu kasus yang sampai ke saya yaitu pada saat membuat paket e-purchasing produk tersebut atau merek tersebut adalah merek yang bisa disediakan oleh banyak penyedia sebenarnya tidak mesti harus kepada pabrikan atau kepada penyedia tersebut yang didukung pabrikan tapi bisa dibeli di pasar ini barang yang sudah menjadi barang perdagangan publik mestinya ini sudah bisa dipertandingkan mau dia didukung oleh pabrikan mau tidak didukung oleh pabrikan selama itu bisa dibeli di pasar maka itu adalah produk yang kompetitif tetapi kemudian di dalam pembuatan paketnya PPK pejabat pembuat komitmen menambahkan persyaratan yang menyebabkan persaingannya ada di tingkat pabrikan atau ada di tingkat prinsipal yaitu apa? penyedia yang melikuti mini kompetisi ketika diundang mini kompetisi itu ternyata harus memiliki surat dukungan nah sementara di dalam katalog, di dalam produk itu tidak ada surat dukungan tidak ada penawaran surat dukungan tetapi kemudian PPK mungkin atas dasar pilihan-pilihan tertu kita tidak tahu kemudian PPK membutuhkan surat dukungan nah ketika surat dukungan ini menjadi faktor persaingan di dalam produk katalog yang sebenarnya tidak diumumkan atau tidak ditayangkan adanya surat dukungan maka persaingannya jadi berubah apalagi kalau ternyata pabrikan itu memiliki perjanjian khusus kepada hanya satu penyedia saja untuk memberikan surat dukungan resmi dia tidak memberikan surat dukungan resmi kepada pembeli-pembeli di pasarnya nah ini menyebabkan kemudian secara produk di katalognya dia kompetitif tersedia oleh pelaku usaha banyak pelaku usaha tetapi karena ditambahkannya persaratan pada saat membuat paket mini kompetisi persaratan surat dukungan maka kemudian ini menjadi tidak kompetitif inilah perbuatan paket mini kompetisi yang menurut saya tidak tepat dari sisi katalognya dia terbuka bersaing tetapi akibat penambahan syarat di dalam mini kompetisinya ini kemudian tidak kompetitif apakah itu salah? yang salah bukan tentang menambahkan syarat surat dukungannya bisa jadi menambahkan syarat surat dukungan itu ada justifikasi-justifikasi yang memang betul-betul tetapi ketika itu ada justifikasi seperti itu mestinya PPK sudah tahu mekanisme pasarnya ketika disaratkan surat dukungan maka yang bersaing hanya satu ketika yang bersaing hanya satu menjadikan itu paket mini kompetisi dengan metode pemilihan mini kompetisi ini sebuah kekeliruan jadi kekeliruannya bukan pada persaratan surat dukungannya tapi kekeliruannya ada pada metode pemilihan yang digunakan mestinya ketika surat dukungan ini kemudian mengunci hanya kepada satu penyedia saja maka ini tidak layak untuk dikompetisikan meskipun di dalam katalog banyak tersedia pelaku-pelaku usaha atau pendor-pendor yang menyediakan produk tersebut nah ini juga bagian jadi tolong diperhatikan kesesuaian antara kebutuhan spesifikasi dengan ketersediaan di dalam katalog kebutuhan spesifikasi ini adanya di spesifikasi PPK tidak selalu ada tersedia di dalam katalog atau produknya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan buat kita semua untuk tepat dalam menempatkan metode pemilihan sekali lagi metode pemilihan mini kompetisi mini kompetisi dan negosiasi bukan persoalan wajib atau tidak tapi persoalan bagaimana kita menilai menganalisis pasar apakah ini memang persaingan yang kompetitif terkait spesifikasi yang kita butuhkan saya samsur ramli dari gilir terawangan wabillahi topik wa hidayah semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati